Intro Komsos dilakukan saat waktu istirahat kegiatan pembangunan jalan Rabat Peton dengan tujuan saling bertukar informasi segaligus mengetahui kesulitan dan peluhan yang sedang dialami oleh masyarakat setempat Jalinan Silaturahmi bersama tim penerangan Kodim 1207 Pontianak Dengan warga di lokasi TMMD melalui komunikasi sosial perlu dilakukan Pasalnya banyak manfaat yang diperoleh baik bagi prajuri TNI maupun bagi masyarakat itu sendiri TMMD bukan saja mengerjakan sasaran fisik tetapi lebih dari itu Bagaimana masyarakat mengenal anggota TNI lebih dekat lagi Citra TNI yang sebenar-benarnya harus diketahui oleh warga sebagai mitra masyarakat dalam pembangunan Komunikasi dengan masyarakat sangat penting dalam setiap pelaksanaan TMMD Karena komunikasi untuk menciptakan kedekatan atau kemanunggalan merupakan rohnya kegiatan TMMD Komunikasi juga tidak hanya satu dua kali namun dilakukan secara berkelanjutan Untuk menciptakan hubungan emosional yang baik antara TNI dan warga Keseimbangan program fisik dan non-fisik memang harus dilakukan TNI berkejaran dengan waktu mampu melakukan keduanya Menjadi soliditas dan komunikasi serta tetap menutaskan pembangunan sesuai target yang ada Banyak pelajaran penting dalam TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak Kedisiplinan, ketepatan, kecepatan adalah prinsip dalam pembangunan agar berlangsung dengan baik Tim Liputan melaporkan